Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh coba lagi teman-teman di channel saya kali ini saya kedatangan sebuah TV merek Ichiko LCD ini juga bisa dipakai untuk monitor monitor komputer Oke jadi TV juga bisa ini buatan Cina jadi katanya ini tidak bisa menerima siaran TV ini kata yang punya jadi sekarang kita cek dulu apa benar siaran TV tidak bisa masuk Oke tombol on-nya ya mana dia Oke sudah hidup Ichiko TV monitor kita pasang dulu kabel dikit-dikit digitalnya mungkin kalau pakai HP bisa tapi untuk ini tidak bisa nih tetap pisang dulu oke oke ternyata benar teman-teman TV tersebut tidak bisa menerima siaran Cuma sebentar aja hilang lagi ya ini tidak bisa ya caranya datang lagi tapi kadang bisa kadang tidak tidak bisa terang kita buka dulu oke teman-teman titik LED nya sudah saya buka eh maaf tadi saya salah ngomong di depan ini bukan LCD tapi LED oke oke teman-teman kita buka dulu panel LED nya ini mesinnya dibawah tepat dibawah LED jadi kita buka dulu panelnya oke sudah diangkat kita lepas dulu pelan-pelan kabur soket masing-masing kalau jadi kalau anda buka LED atau LCD LCD kalau jadi kalau anda buka LED LCD LCD nanti kita cek apanya yang rusak oke kita angkat nah satu belum cabut ternyata ini yang rusak teman-teman nah RF input atau tunernya yang rusak jadi ini terlepas pantas saja kita siaranya tidak bisa masuk kadang bisa kadang tidak kalaupun bisa kabarnya agak kabur tidak bisa terang jadi nanti kita sudah 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 soda soda solar soler tunernya kita cabut dulu soketnya ini belum kecabut udah sedikit ya Oke sudah kecabut nah ini dia termenya sudah terlepas kayaknya ini nanti kita kasih timah ke solar Oke teman-teman kita kasih timah dulu solder pesan aja gambarnya agak kabur kadang tidak bisa nerima siaran soalnya ini untuk ground atau pemin ini yang putus jadi kalau Anda cek buat TV cek dan seksama kalau kita lupa kalian yang sepilih kayak begini kita sangka itu IC atau komponen yang lain yang rusak tapi ini cuman ini yang rusaknya Hai masalah tuner rf-innya kita sistemah dulu banyak-banyak supaya kuat ini teman-teman juga kita kasih timah supaya tidak terlepas nanti Oke sudah selesai penolderannya sudah selesai ya kuatnya sudah oke selesai nah ini ternyata ini cuman ini yang terlepas ini ini jadi bisa kita solder kita lihat nanti hasilnya apa gambarnya bisa terang teman-teman sekarang TV nya sudah saya pasang sekarang tinggal kita tes apa gambarnya sudah bisa terang karena tadi yang rusak cuma RF input atau tuner inputnya jadi sekarang kita coba nyalain g7 tuvannya sudah menyalain oke� tv-nya sudah menyala tinggal gambarnya hai hai oke